Selamat pagi, kita ketemu lagi. Selamat pagi di Anus Pagi, Super Sunday. Nah ini udah rame sekali di sini, nak. Rame banget di sini. Ada sebagian permainan aku yang dulu aku mainkan gitu ya. Kiri kanan, ini udah hebat banget kiri kanan. Iya, padahal ada teriak apa sih? Oh mereka ternyata yang teriak gitu. Nah, ngomong ini lagi permainan tradisional. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita pada pagi hari ini, kita mau sampe dulu, nak, informasinya. Ada salah satu permainan tradisional juga yang tentunya bisa mengajak pemirsa di rumah untuk bernostalgia. Kira-kira seperti apa? Kita simak informasinya berikut ini. Indonesia tak hanya terkenal terhadap hasil alam yang belimpah dan suku bangsa yang beragam. Namun juga keragaman tradisi dan budaya pun turut membuat Indonesia terkenal hingga penjuru dunia salah satunya permainan tradisional. Banyak permainan tradisional yang berjaya di masanya, seperti putar tali, lopat karet, halangan rintang, bakiak, hingga permainan gansing. Masing-masing permainan ini memiliki tantangan tersendiri. Misalnya permainan putar tali, permainan ini hampir sama seperti olahraga skipping. Namun yang membedakannya, jika skipping dimainkan oleh satu orang, di putar tali ini ada banyak pesertanya. Nah lihat, ada dua orang yang memutar tali dan peserta yang lainnya dipaksa untuk melompat berkali-kali. Wah seru ya! Lagi-lagi dengan lompat karet, jenis permainan ini sebenarnya hampir sama dengan olahraga lompat tinggi. Namun alat yang digunakan sudah pasti karet, yang dipegang oleh dua orang yang dibentangkan sejauh mungkin. Lalu peserta yang lainnya harus melompati karet setinggi yang dia mampu. Anda bisa! Yang lebih populer lagi, permainan gansing. Di permainan ini, orang-orang harus mempunyai teknik untuk dapat memutar gansing terlama dan mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan permainan gansing sering diperlombakan loh. Wah benar ya, Indonesia itu penuh dengan keragaman permainan tradisional. Namun sayangnya, saat ini semua permainan tersebut sudah jarang kita jumpai. Anak-anak Indonesia lebih memilih permainan yang lebih modern dan juga praktis. Untuk mengangkat kembali permainan tradisional, banyak komunitas-komunitas yang memperkenalkan permainan tersebut di berbagai acara dan kampung wisata. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan budaya Indonesia? Tim Ainus TV memberitakan. Tim Ainus TV memberitakan.